Oke adik-adik kita akan membahas soal-soal SPM PTN UTBK Permintaan Penawaran Keseimbangan Pasar Nomor 1 Keseimbangan Pasar yang baru ditandai dengan oleh meningkatnya jumlah barang yang ditransaksikan dan tidak berubahnya harga barang Hal ini dapat digambarkan oleh, coba kita gambarkan, nah sini ada lagi Sini B, meningkatnya jumlah barang ya, misalkan sini Q1, sini Q2 dan harganya tetap Ya harganya tetap, berarti lurus Nah, sini Q1, sini Q2 Ini kalau kita buat permintaan, berarti kurva permintaan seperti ini Kalau dibuat penawaran, ini penawaran seperti ini Nah, berarti semua ke kanan ya, permintaannya ke kanan artinya naik Kemudian penawarannya ke kanan juga artinya naik dan sama ya, atau proporsinya sama Berarti adanya peningkatan permintaan dan penawaran dengan proporsi yang sama Jadi jawabannya adalah B Nomor 2, pernyataan yang benar tentang hukum permintaan Tadi sudah kita belajar di materi bahwa hukum permintaan berbunyi jika harga itu naik Maka jumlah barang yang diminta atau dibeli akan mengalami penurunan Jadi jawabannya adalah A Kemudian nomor 3 Hukum permintaan tidak berlaku untuk barang berikut Seperti Ya, sini ada telur, daging, minyak goreng, karcis, bioskop, dan mobil mewah Ya, tentunya adalah mobil mewah Karena semakin mahal barang tersebut, semakin laku Jadi mobil mewah itu kan semakin mahal, semakin laku Berarti tidak berkaitan sama sistem apa, hukum permintaan Kalau hukum permintaan kan harga naik, maka jumlah barang akan turun Ya Kemudian soal pemantapan UTBK Faktor dominan yang menyebabkan perubahan permintaan barang adalah Tadi yang menyebabkan perubahan permintaan adalah Ada jumlah barang dan harga Ya, kita cari jawabannya ada jumlah barang enggak Enggak ada, ya itu ada harga ya atau price Oke, kemudian nomor 5 Pertanyaannya jumlah barang yang diminta dengan harga mempunyai hubungan yang Ingat, kalau diminta itu berarti fungsi permintaan Nah, kalau permintaan tadi berbanding terbalik ya Atau slope negatif ya, berbanding terbalik Berarti cari yang berbanding terbalik Oke, kemudian nomor 6 Pada ilmu ekonomi permintaan terbagi menjadi 3 golongan Yang pertama adalah absolute, permintaan potensial, permintaan efektif Pengertian dari permintaan absolute adalah Ingat, permintaan absolute itu sekedar cuci mata Dia enggak mampu membeli Tetapi cuma lihat-lihat Ya, lebih kepada angan-angan Ya, ini permintaan yang tidak didukung oleh daya beli Tetapi lebih merupakan angan-angan Kalau permintaan efektif Dia sudah mampu membeli Kalau potensial dia ingin membeli Tapi belum membeli Tapi punya potensi membeli Sedangkan absolute itu cuma Jalan-jalan, angan-angan Oke, next Kemudian nomor 7 Di bawah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat permintaan dan penawaran Pertanyaannya faktor yang mempengaruhi permintaan Pasti yang ada biaya produksi Ini miliknya penawaran Kemudian teknologi juga miliknya penawaran Jadi jawabannya yang ada 2-4 salah Jadi 1-3-5 Ya, cukup jelas jawabannya E Nomor 8 Dalam ilmu ekonomi terdapat 2 macam penawaran Ya, di materi sudah ada Yaitu penawaran individual Individualisme Dan penawaran kolektif Atau kelompok Jadi jawabannya adalah yang C Cukup jelas Kemudian nomor 9 Ini masuk ke perhitungan Diketahui fungsi permintaan Sepatu dilambangkan Ki D sama dengan 890 min 2P Jika jumlah barang yang diminta Berarti Ki nya adalah 450 Pertanyaannya adalah Harga sepatu Berarti 450 sama dengan 890 min 2P Ini pindah ruas 450 min 890 sama dengan min 2P Ini berarti min 440 sama dengan min 2P Berarti P sama dengan min 440 dibagi min 2 Ketemunya positif 220 Jawabannya adalah A Nomor 10 Pada saat harga X barang X 250 Permintaannya 20 Pada saat harga naik 350 Permintaannya 25 Maka fungsi penawaran Masih ingat penawaran adalah Beda ruas Beda ruas sama tandang Kita pakai cara cepat saja Kita cari fungsinya Fungsi penawaran berarti Beda ruas sama tanda Ini beda ruas sama tanda Kemungkinan betul Ini juga kemungkinan Ini kemungkinan Ini jelas salah Karena ini beda ruas Beda tanda Ini jelas salah Jadi jawabannya tinggal A, B, C Apabila kita masukkan P1 250 250 Harus ketemu Ki-nya 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 Harus 20 Coba kita masukkan Yang A Ki sama dengan 1 per 20 Kali P P-nya 250 Ditambah 7 setengah Apakah ketemu 20 Ki sama dengan Ini coret-coret 25 bagi 2 12,5 Ditambah 7 setengah Ketemunya adalah 20 Betul ya Jadi jawabannya adalah A Nah kalau ingin Cara panjang Itu yang pakai Rumus Ki-min Ki-1 Per Ki-2 Min Ki-1 Sama dengan P-min P-1 Per P-2 Min P-1 Jika dimasukkan Nanti ketemunya Juga akan Sama Oke kita lanjut Nomor 11 Diketahui Ki sama dengan 20 Min P Fungsi penawarannya Ki sama dengan Min 8 Plus 3 P Maka harga Keseimbangan Ingat syarat Keseimbangan pasar Ya Keseimbangan pasar Itu syaratnya Adalah Ki-D Sama dengan Ki-S Atau P-D Sama dengan P-S Berarti kalau kita Samakan 20 Min P Harus sama dengan Min 8 Plus 3 P Nah P-nya kita gabung Ke kanan 3 P Tambah P Menjadi 4 P 20 Tambah 8 28 Berarti P sama dengan 28 Per 4 Ketemunya 7 Cari yang P-nya 7 Ada 2 Nah Kemudian Cara mencari Ki Masukkan salah satu Fungsi ini Baik Ki-D Maupun Ki-S Sama Ya Coba Ki-D Ki-Sama dengan 20 Min P Berarti Ki-Sama dengan 20 Min 7 Ya Ki-nya ketemu 13 Jadi jawabannya Adalah yang A Kemudian Nomor 12 Pada saat Harga daging Sapi 60.000 Jumlah daging Yang ditawarkan 5.000 Kilo Pada saat Harga naik 80.000 Jumlah daging Yang ditawarkan 6.000 Pertanyaannya Adalah Fungsi Penawaran Ya Pakai Cara Cepat Aja Caranya Adalah Fungsi Penawaran Tadi Beda Ruas Harus Sama Tanda Beda Beda Ya Kita masukkan P Jika dimasukkan P1 6.000 60.000 Maka Ki-nya Sehatu Harus Ketemu 5.000 Nah Coba Dimasukkan Yang A Yang A Itu 1 per 20 Kali P 6.000 Dikurangi 8.000 Ketemunya Ini Coret Coret 1 per 60 Oh 60.000 60.000 Berarti 60 bagi 2 30.000 Kurangi 8.000 Kurangi 8.000 3.000 Kurangi 8.000 Itu Min 5.000 Kita butuhnya Adalah 5.000 Bukan Min Yang B Coba 1 per 20 Kali 60.000 Dikurangi 2.000 Ini Coret Coret Berarti 3.000 Kurangi 2.000 1.000 Pada Kita butuhnya 5.000 Yang C 1 per 20 Kali 60.000 Ditambah 2.000 Coret Coret 3.000 Ditambah 2.000 Ya pas ya 5.000 Berarti Jawabannya Cocok dengan Yang G 1 Jawabannya C Oke Kemudian Nomor 13 Fungsi Permintaan Ya Suatu Rang P Sama Dengan 80 Min Ki Penawarannya P Sama Dengan Min 20 Plus Ki Maka Harga Kesimbangan Sama Berarti PD Harus Sama Dengan PS Berarti 80 Min Ki Harus Sama Dengan Min 20 Plus Ki Ya Ki Kita gabung Pindah Ke Ruas Kanan Berarti Ki Tambah Ki 2 Ki 80 Ini Min 20 Pindah Ruas Kiri Berarti 100 Ya Ki Sama Dengan 100 Dibagi 2 Ki 50 Cari Yang Ki 50 Cuma 1 Yaitu Yang C Nomor 14 Diketahui Fungsi Permintaan Ki D Sama Dengan Min P Plus 11 Kemudian Harga 5 Jumlah Yang Ditawarkan 6 Harga 7 Jumlah Yang Tawarkan 10 Maka Harga Kesimbangan Berarti Kita Harus Cari Ki S Dulu Dengan Cara Rumus Ki Min Ki 1 Ki 1 Ini P1 Ini Ki 1 Sini P2 Sini Ki 2 Ya Ki Min Ki 1 Berarti Ki Min 6 Per Ki 2 10 Min 6 Sama Dengan P Min P1 P1 Nya Adalah 5 Per P2 7 Min 5 Berarti Ki Min 6 Per 4 Sama Dengan P Min 5 Per 2 Ini Bisa Dicoret Coret Mimpen 2 Kalikan Silang Ki Min 6 Sama Dengan 2 P Min 10 Ki Sama Dengan 2 P Min 10 Tambah 6 Berarti Min 4 Ini Ki S Nah Ki D Sudah Ada Ki D Harus Sama Dengan Ki S Nah Ki D Min P Plus 11 Sama Dengan Ki S 2 P Min 4 Berarti P Dipindah Ruas Kanas 2 P Tambah P 3 P 11 Min Min 4 Pindah Kiri Beri 11 Tambah 4 15 P Nya Ketemu 15 Bagi 3 5 P Nya 5 Jawabannya Adalah Yang C Oke Nomor 15 Ini Ada Kurva Permintaan Berdasarkan Kurva Permintaan Di Atas Jumlah Barang Yang Diminta Pada Tingkat Harga 1600 Kita Lihat 1600 Pertanyaannya Jumlah Barang Tinggal Dihubungkan 1600 Berarti Ketemu Ki Adalah 30 Gampang Ya Guys Oke Kemudian Nomor 16 Jumlah Permintaan Produk Barang Dan Jasa Bertambah Maka Akan Mempengaruhi Terhadap Kurva Permintaan Ingat Jika Bertambah Ya Selalu Bergeser Ke Kanan Baik Itu Permintaan Atau Pena Waran Misalkan Di Satu Sini Di Dua Jika Bergeser Ke Kanan Itu Artinya Permintaannya Bertambah Ya Permintaan Bertambah Begitu Pula Jika Penawaran Ya Sini Ki Sini P Nah Ini Penawaran Sini S1 Sini S2 Dia Bergeser Ke Kanan Kita Ini Juga Sama Kurva Penawarannya Juga Bertambah Ya Ingat ya Kalau Bertambah Ke Kanan Pokoknya Jadi Jawabannya Bergeser Ke Kanan Jawabannya B Nomor 17 Apabila Kurva Penawaran Bergeser Ke Kiri Apabila Bergeser Ke Kiri Ya Nah Ini Misalkan Kurva Sini Ada S1 Bergeser Ke Kiri Nah Sini S2 Nah Misalkan S1 Ini P1 Berarti Nah Sini P2 Berarti Harganya Pasti Mengalami Kenaikan Maka Penawarannya Mengalami Penurunan Sini S2 Penawarannya Mengalami Penurunan Oke Nomor Selanjutnya Nomor 18 Jika Kurva Permintaan Dan Kurva Penawaran Berpotongan Pada Suatu Titik Perpotongan Tersebut Adalah Ini Kurva Permintaan Atau D Sini Kurva Penawaran Atau S Jika Ketemu Disebut Titik Keseimbangan Atau Eculiubrium Jawabannya Adalah C Nomor 19 Berikut Ini Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kecuali Harga Barang Itu Sendiri Betul Tingkat Pendapatan Masyarakat Selera Atau Tes Betul Kondisi Teknologi Ini Berpengaruh Terhadap Penawaran Harga Harga Barang Produksi Substitusi Itu Barang Pengganti Itu Juga Permintaan Jadi Yang Berpengaruh Terhadap Permintaan Kecuali Berarti Jawabannya Adalah Yang D Karena Berpengaruh Terhadap Penawaran Oke Nomor 20 Fungsi Permintaan PD Sama Dengan Min 11 G Plus 30 Penawaran PS Sama Dengan GS Plus 1 Pemerintah Menentukan Pajak Pajaknya Adalah 3 Besar Pajak Yang Diterima Pemerintah Cara Mencarinya PD Harus Sama Dengan PS Aksen PS Aksen Itu Berarti Penawaran Yang Sudah Terkena Pajak Berarti Menjadi Kalau PD Kita Masukkan Berarti Min 11 Ki Plus 30 Sama Dengan PS Ki Ditambah 1 Yang Ini Nah Karena Ada Pajaknya Ditambah Lagi 3 Kalau Subsidi Tinggal Ganti Negatif 3 Karena Pajak Ditambah 3 Ya Kita Gabungkan Berarti Min 11 Ki Plus 30 Sama Dengan Ki Plus 4 Nah K K Pindah Ruas Ke Kanan K Tambah 11 K Berarti 12 K 30 Kurangi 4 Berarti 26 Nah K K Berarti 26 Per 12 Sama Dengan 13 Per 6 13 Per 6 Pertanya Pertanya Besarnya Pajak Yang Diterima Pemerintah Pajak Yang Diterima Pemerintah Nah Itu Rumusnya Ki Dikali Besarnya Pajak 3 Ki Aksen Ki Setelah Adanya Pajak Berarti Kinya 13 Per 6 Dikali 3 Coret Nyimpen 2 Berarti 13 Per 2 Yaitu 6 5 Jadi Jawabannya Adalah B Saya Kira Seperti Itu Mudah Mudah Bermanfaat Salam Sukses Salam Sehat Selalu Terima Kasih